Ah, bagaimana cara memberitahu suamiku? Oh, sayang, ada kejutan untukmu. Terima kasih, bisa mengaduk kopi. Tunggu, burung opilah hamil. Ah, aku akan jadi ayah. Ini pergantian peristiwa yang tidak diduga Ben-Ben. Oh, ya ampun. Ah, kamu akan diajari jadi monster. Ayah. Kamu akan jadi yang terbaik. Sayang, itu berita bagus. Aku mau mendengar bayinya. Aku sangat suka antusiasmemu. Tapi Ben-Ben punya kejutan lain yang menunggunya. Apakah kamu menguping? Apa ada burung? Ada buk burung di perutmu? Oh, iya. Aku akan menangkap cacing. Ayah. Dan bermain dengan mereka nanti. Ayah, ayah, ayah. Sekarang aku seorang ayah. Sekarang aku seorang ayah. Sekarang aku seorang ayah. Sekarang aku seorang ayah. Wow, aku belum pernah melihat ini. Ada apa di sana? Kenapa? Rekan-rekanku tidak akan percaya ini. Kamu membuatku khawatir. Bagaimana bisa begitu? Apa masalahnya? Dokter, bayiku baik-baik saja, kan? Asisten, ku harus melihat ini. Hei, kemarilah. Iya, dokter Wong. Ini, perhatikan layarnya, Pak Ben-Ben. Ups, rupanya di sini ada masalah teknis. Ehm, apa maksudnya? Dokter, tolong jelaskan. Tenanglah, tidak ada yang salah dengan bayimu. Tapi kami ingin punya gambar USG. Iya, kami ingin mengabadikan momen yang sangat penting. Baiklah, nanti kupikirkan dulu. Iya, kita tidak punya gambar USG. Tapi tidak akan lupakan dokternya. Bukan itu yang aku inginkan. Tidak sesuai rencana kita. Ah, ini masalahnya. Kabelnya copot, makanya layarnya mati. Kamu tahu siapa pelakunya? Aku tidak tahu. Aku tidak ada hubungannya. Oh, oh, oh. Tolong bantu aku. Beri kekuatan. Aku ingin ketenangan. Apa itu berlebihan? Apakah ada yang punya petunjuk? Cara menenangkan burung Opila? Ben-Ben pasti memerlukannya. Oh, aku benar-benar hamil. Oh, maaf sayang. Aku bodoh. Kenapa tidak bisa menebaknya? Itu berbeda. Hei, ini terlalu lambat. Ayo lebih cepat. Kehamilan adalah ketegangan di punggung bawah. Oh, aku sangat setuju denganmu. Membiarkan Opila hamil yang lapar bisa membahayakan hidupmu. Tidak lagi. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Akanku urus ini. Halo, ini antaran makanan. Rupanya ini alamat yang benar. Di mana targetku? Oh, ini dia. Aku sudah menunggumu. Kamu harusnya bawa pesanan untuk Ben-Ben. Ini aku. Lihat. Untung saja. Aku tidak perlu mencari kemana-mana. Tanda tangan di sini. Tentu. Terserah kamu. Ini pesananmu. Oh, cantik sekali. Terima kasih. Nikmati harimu. Sepertinya ada yang salah. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar. Ini sangat segar. Akanku makan sekarang. Hei, burungku. Kenapa menatapku begitu? Opila. Tidak, tidak, tidak. Aku mengenali tatapan itu. Tunggu dulu. Makananmu akan tiba. Enaknya. Aduh, ini sakit. Aku membawakan pesananmu. Pengantar sudah datang. Aku selamat. Terima kasih, ya. Selamat makan. Silakan makan. Oh, aku akan kekenyangan. Oh. Apa maksudnya ini? Kamu memesankan aku sayap ayam. Tolong jangan lakukan itu. Ini dia. Kamu tamat. Jangan di wajahku. Berharap aku bisa melihatnya. Kamu akan menyesal tidak memilihku. Kamu dan bayinya baik-baik saja. Aku senang mendengarnya. Periksa dia juga, ya. Sayang, kamu perhatian. Apa ada masalah? Kamu merasa mual? Tidak, lenganku sakit. Hmm, nafsu makanmu normal? Begitu ya? Dia tidak hamil. Aku rasa. Dokter, apa kamu bercanda? Kamu kapten yang sangat jelas. Apa yang kamu harapkan? Aku sebenarnya seorang ginekolog. Pak Weng, ada yang memanggilmu. Perawat itu mengingatkanku pada seseorang. Buka matamu. Wow, sayang, itu keren. Kamu memesankan bayi kita kereta dorong yang dibuat khusus untuknya? Bukan itu saja. Ada sesuatu untukmu. Wow. Kamu menyukainya? Ini sangat lembut. Aku punya sarang yang sama saat kecil. Terima kasih. Oh, aku lapar lagi. Ini ke-8 kalinya. Oh, sekarang bukan waktu yang tepat. Sayang, kenapa aku masih belum melihat makananku? Dan itu juga kejutan. Lihat kelezatan favoritmu. Ahem, ahem. Enak kan? Aku menangkapnya sendiri. Ini lebih baik daripada makanan apapun. Kemarilah monsterku izinkan aku memelukmu. Terima kasih hadiahnya. Kamu sangat baik. Maaf, aku harus melakukan sesuatu. Sebentar ya. Ada apa? Ya, sudahlah. Akhirnya aku pulang. Aku bisa melebarkan sayap. Hmm, kena. Apa? Di mana? Hei, tunggu. Jangan sentuh aku. Berburulah di tempat lain. Jangan kabur, biar ku jelaskan. Sama seperti lima tahun lalu saat hampir menangkapku. Tidak mungkin. Kisi-misi lawan. Kamu tidak akan menyentuh buluku. Ayo kita bicara. Kamu ini salah. Aku punya senjata rahasia. Jangan, Pikachu. Ini sakit. Wuhu, rasakan itu. Hah, kamu mau menangkapnya? Ups, berhenti main-main. Sudah cukup. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Huh, aku tidak butuh. Aku tidak mengerti kenapa. Aku tidak berburu-burung lagi. Aku suka memancing. Aku setuju itu. Kenapa tidak beritahu kalau kamu seorang nelayan? Umpanmu kena. Kita dapat. Kita tidak duduk selama tiga jam tanpa hasil. Waktunya melepaskan dendam lama. Kamu? Benbelina, maaf aku putus denganmu. Kamu menghancurkan hatiku. Bagaimana kamu bisa memilih dia? Kita pasangan monster yang sempurna. Maaf, aku mencintainya dan aku bahagia dengannya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Terserah kamu. Oh, Pila. Oh tidak, dia akan melahirkan. Bagaimana ini? Tenanglah. Kita semua harus tenang. Ikuti aku. Ayo dorong. Kamu bisa teruskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Bernapaslah sepertiku. Seperti ini. Ini dia. Dimana bayinya? Selamat untukmu. Telurmu sehat. Oh, bayiku yang sangat manis. Bukankah dia lucu? Dia berteriak seperti kamu. Uti putih. Tanduknya juga sepertimu. Aku ikut bahagia untuk mereka. Ehem, ayo kita berdua pergi. Aku tidak keberatan. Siapakah yang lucu di sini? Ya, kamu. Ehem, ehem. Yang penting adalah sekarang semua berbahagia. Dimana bebek pink itu? Burung dilarang di rumah kita. Tidak, tidak. Ini Opila dari Garten of Benben. Berikan padaku. Oh, burung yang sangat aneh. Hei, apa-apaan ini? Oh, ya ampun. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Tenanglah. Aduh. Aku mengerti. Ya ampun. Sehari sebelumnya. Ada apa, Julian? Mau membantuku memilih mainan Garten of Benben? Iya. Tunggu dulu. Ini kontestan kita. Bagaimana, sobat? Burung Benben atau Opila? Iya, hooray. Aku juga suka Opila. Oh, halo. Monster mana dari Garten of Benben yang kalian suka? Dan kenapa? Beritahu di komentar. Horeay. Ayo, buat burung Opila. Bahan-bahan suakarya sudah siap. Pertama, buat badan burung kita. Warnanya pink dan sangat lembut. Ambil kainnya dan potong dua lembar yang sama sesuai dengan bentuk badannya. Sempurna. Lalu, buat elemen lain dari mainan kita. Sekarang lihat paru dan sayapnya. Tada. Kajaiban suakarya beraksi. Ayo gabungkan semuanya. Studio memotong dan menjahit dibuka. Perlahan. Hati-hati dengan jarumnya. Bagus. Bagian pertama sudah selesai. Ayo buat yang kedua. Parunya hampir siap. Kita perlu buat yang sama dengan sisa kain. Kemarilah burung kecil. Abrat kadabra. Keterampilan dan tanpa kecurangan. Dan tentu jangan lupa sayapnya. Lanjut ke langkah berikutnya. Kita balik kainnya untuk membuat mainan lebih lembut dan empuk. Cantik. Kamu sudah menebak selanjutnya? Saatnya mengisi mainan dengan kampas. Huss. Lembut seperti awan. Simpan dulu badannya. Buat juga kaki Opila. Batang Chanel cocok untuk ini. Cukup kepang dan pelintir ujungnya. Ini sangat mudah. Sekarang potong kelebihannya. Siapa bilang burung tidak butuh pedikur? Lakukan hal sama dengan kaki kedua. Burung kecil kita berdiri dengan percaya diri. Tidak ada yang bisa lolos dari Opila. Tinggal jahit semua dengan rapat. Sepertinya berhasil. Saatnya untuk sayapnya. Nah, sobat berbulu. Kamu sudah ingin terbang? Jangan lupa paruhnya ya. Begini cara bantal warna-warni berubah menjadi mainan. Saatnya mengerjakan detail lebih kecil. Opila harus punya jambu lucu. Ayo, burung kecil. Coba gaya rambut baru. Lem panas akan membantu. Seperti ini. Oh, aku hampir lupa matanya. Ini dia. Dan sentuhan terakhir. Hiasi dirimu dengan bulu yang indah. Wow, asik. Julian, lihat mainan keren yang kumiliki. Kamu suka ini? Oh, tidak. Kamu mau apa? Jangan sakiti Opila. Kembalikan. Hei, kembalilah. Anjing nakal. Julian, jangan jadi toksik ya. Kamu lari ke mana? Berhentilah sekarang, dasar brengsek. Fih, aku lelah. Dan kita pulang. Kenapa kamu melakukannya? Oh, burungku yang malang. Kamu harus belajar mengendalikan emosimu. Lihat, jadi berantakan, kan? Tunggu, kita bisa memandikannya. Sandra tidak mengharapkan itu dari Julian. Tapi mainan bisa diselamatkan. Lihat sampo yang keren ini. Aku akan mencucimu dengan baik dan membuatmu tampak baru. Wuhu, lihat semua gelembung ini. Ayo coba bau mandi pelangi. Aku punya untuk acara spesial. Wow, luar biasa. Kenapa lama sekali ya? Oh, tidak. Sebentar, aku sedang menggosok gigi. Iya. Omong-omong, burung kecil. Bersihkan paruhmu. Kamu mau nafas segar, kan? Tinggal sedikit lagi. Eh, ayo cepat keluarlah. Nah, kamu sudah bersih. Biar aku keringkan. Kamu benar-benar sudah bersih sekarang. Oh, pengering rambut. Siapa mainan paling lembut di alam semesta? Sekarang kamu benar-benar imut. Oh, kamu terluka. Kita harus menyembuhkanmu. Aku keluar sekarang. Akhirnya. Kukira harus mendirikan tenda. Oh, kasihan. Tenanglah. Keterampilan suak karyaku sudah maksimal. Aku akan menjahitmu. Dokter Sandra memulai operasinya. Aku punya hati kecil yang cantik. Ini akan cocok untuk burung Opila. Bagus. Seakan dibuat untukmu. Sekarang tinggal menjahitnya. Sim Salabin. Ini dia. Mainan sudah selamat. Hah? Ya ampun. Opila. Sihir hitam macam apa ini? Ini buruk. Hei, burung Opila. Aku di sini. Ini dia. Ada apa di sini? Hah? Kamu baik-baik saja. Ayah, tidak apa-apa. Itu hanya angin. Fiu, baiklah. Santai. Aku hanya ingin bicara. Cukup. Oh, harus bagaimana? Mungkin bisa mencapai kesepakatan. Tunggu. Diamlah. Ikut denganku. Kemari. Ini dia. Anak pintar. Jangan berteriak. Ayo bicara seperti orang beradab. Oh, aku ada ide. Mau camilan? Oh, mau makan? Iya. Tangkap. Hah, keren. Kamu suka? Bagus. Aku juga suka. Apa ini? Kamu bisa bicara? Bicara? Itu adalah ayam. Apa? Oh, maaf. Kita akan beri pemakaman yang layak. Aku mohon jangan marah, ya. Oh, kasihan. Ini mengerikan. Jangan menangis, ya. Ini? Oh, kami tidak akan melupakan. Istirahatlah dengan tenang. Aku membuat ini. Aku taruh di sini saja. Sekali lagi maaf, ya. Oh, tolong. Itu dia. Ada apa? Apa yang terjadi? Oh, tidak, 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 tidak. Monster itu. Ups. Sepertinya burung kecil kita terlalu stres karena Julian. Iyuh, benarkah? Ini tidak bagus. Oh, sampai jumpa. Hei, apa yang? Apa yang harus kulakukan? Baiklah, aku harus ke sekolah. Jangan sampai ayah melihatmu. Mengerti? Bagus. Mimpi indah. Piu. Apa? Berani sekali dia. Kamu akan membayar untuk ini. Aku punya ide. Sandra tidak menduga hal ini. Houdini akan iri dengan tipuan ini. Sepertinya Opila ingin makan lagi. Oh, ini sesuatu yang enak. Nyam, 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 nyam. Aku mau lagi. Oh, aku bisa mencium bau makanan. Ya, ayo kita mulai. Aku suka omelette. Tidak ada yang lebih enak. Pecahkan telur ke mangkuk. Kocok buat yang besar. Ya. Oh, ada makanan di sini. Sekarang tambahkan garam. Lalu kocok. Jangan salah. Sangat cepat dan ringan. Oh, aku lupa susu. Benar. Ayo ke sini. Wups. Sudah cukup. Aku sangat marah sekarang. Burung yang sangat besar. Oh, ya ampun. Apa itu? Apa? Lebih baik begini. Hei burung. Kemana dia? Ini bencana. Opila, kamu kemana saja? Di mana bebek pink itu? Sandra, burung dilarang di rumah kita. Tidak, tidak. Ini Opila. Mainan yang lucu. Berikan pada ayah. Oh, burung yang aneh. Hei, apa-apaan ini? Oh, ya ampun. Ha, ha. Aduh. Ha, ha. Tunggu. Aku mengerti. Ya ampun. Tunggu dulu. Hah, kena kamu. Oh, dia menyusut lagi. Sepertinya kita beruntung. Sudah cukup. Jangan berburu lagi. Aku butuh hobi baru. Aku akan belajar merajut. Eh, iya. Itu ide yang bagus. Duduk di sini ya, sayap ajaib. Maaf, jadi seperti ini. Aku dengar ada anak nakal yang tinggal di sini. Kita bisa berteman. Kita bisa berteman. Karena aku juga sangat nakal. Pertama aku jelajahi dunianya. Kau sedang bermimpi, Sandra. Bagaimana kalau kau memeluk hagi-wagi? Pergilah. Tidak kusangka melawan karpet ajaib. Kau mau main petak umpet burung kecil? Jangan menakutinya. Kau tidak bisa kabur. Tok-tok, kena kau. Gamer cerdas ada jalan keluar. Dia kabur. Jangan bergerak. Pelukanku menunggumu. Aku masih bisa berlari. Butuh istirahat? Wagi tidak akan menyerah. Kesempatanku sedikit. Nah, kena kau, anak kecil. Api ini membakar mataku. Ayo fokus. Terima kasih, Candy Cat. Aku kembali lagi. Wow, pertimbangkan pola makanmu. Menjijikan. Beli sikat gigi, kawan. Gamer kelima belas sudah basi. Ini giliranku. Aku akan membalasmu. Kerusakannya terlalu parah. Aku tidak perlu masukkan jari ke hidungku. Bagaimana kau? Jangan ganggu aku, maluk ganas. Aku tidak mau buluku rontok karena takut. Aku bercanda, maaf. Tempat ini aman. Lihat, akan menyembuhkan traumamu. Oh, kisi sayang. Senang kita bisa berteman. Kau mau tinggal bersama aku di sini, kan? Buat dirimu nyaman, Hagi. Mungkin kepalaku kebesaran untuk kantong berbulumu. Oh, dia lucu. Oh, ada sisa menempel di wajahku. Aku berduka untukmu, siapapun itu. Aku harus menghapus jejakmu. Cantik seperti biasanya. Dia sudah tidur. Menunggu petualangan baru. Sandra tidur, tapi petualangan apa yang menantinya? Aku mimpi ayah mencari Org Warcrop. Tampan dengan warna hijau. Hagi pergi ke mana? Dia masuk kembali ke TV. Itu hanya mimpi juga. Bodohnya aku berharap. Pilih pakaian sedih untuk hari ini. Sudah takdir kalau benda ini jatuh. Kau sungguhan, hooray! Terima kasih tidak memakan gamer lagi. Ayo, sembunyi di pakaian. Selamat pagi, sayang. Kau sudah bangun? Ayo, dengar suara aneh. Ini level sulit. Ayo, ayo tidak boleh terlambat ke kantor, kan? Dan ini waktunya sarapan. Dia mengikutiku. Bagaimana kembali ke sini? Apa kau mau minum teh, Tuan Wagi? Hagi, mau mengubah penampilan ya? Tidak seperti yang kau pikirkan. Aku melatih dialog baru. Tenanglah, ayo makan. Makanan. Tenanglah, maluk berbulu. Jangan rusak piringnya. Lihat perbuatanmu. Mau menjelaskan ini pada ayah? Aku kehilangan akal kalau lelapar. Makan dengan alat makan atau kau dihukum. Baiklah, bos. Kali pertama memang kurang beruntung. Ayo, andalkan kejutan. Semoga aku punya teman monster baru. Takutlah, anak manusia. Jaga sikapmu di sini. Aku akan segera kembali. Oh, baiklah. Aku mengalami krisis eksistensi. Sementara itu, ku persiapkan kejutan mengerikan untuk anak itu. Mereka punya kehidupan menarik. Karpet ini seperti sepupuku rici. Oh, hai, Sandra Mini. Aku belum terbiasa. Semoga tidak sia-sia memanjat ke lantai 20. Makin cepat, makin baik. Wih, gamer ke-49. Sandra memberitahu ku tentang sikat. Ukurannya terlalu kecil. Tidak ada pilihan. Gigiku bersinar. Hmm, hasil yang bagus. Aku serang korban dengan napas segar. Tunggu, bukankah ini wadah untuk mencuci? Aku sangat beruntung. Yahoo! Ini bukan target terbaik. Jangan banyak berpikir. Bekerjalah. Beperiksa tempat paling tersembunyi. Kawan, kendalikan dirimu. Kotak ini pertanda bagus. Jalanmu menuju pegadaian sudah dimulai. Ada apa lagi di sini? Sapu tangan sutra tidak akan tersangkut pada rambut. Mungkin di sini ada berangkas. Harusnya kau mengetuk, anak muda. Jangan ambil jiwaku. Aromaku seperti bunga. Oh, tidak. Aku tidak mau melihat.